selamat menikmati 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 negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan keterdiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan teks Pancasila Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pembacaan Doa 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Marilah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dalam memperingati hari kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia kita menaikkan syukur serta doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa mari kita berdoa Ya Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Allah kami yang kekal yang telah mengaruniakan bagi kami bangsa dan tanah air Indonesia 76 tahun kami boleh bersama-sama menerima kemerdekaan di tengah-tengah segala perjuangan kami sebelum kemerdekaan di masa kemerdekaan bahkan di waktu mendatang kami meyakini bahwa kami tetap memiliki semangat sebagaimana para pahlawan yang telah mendahului kami yang tidak gentar dalam menghadapi musuh begitu pun kami tidak akan pernah gentar untuk menghadapi segala tantangan rintangan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara secara khusus ketika kami harus bersama berjuang melawan pandemi COVID-19 kami percaya dengan kesatuan dengan perjuangan bersama kami boleh melewati pandemi ini maka sebagai bagian dari bangsa kami gerejamu gereja Kristen Pasun dan Jemaat Bekasi berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kasih karuniakanlah berkat anugerah dan pimpinan Tuhan bagi Bapak Presiden Joko Widodo bagi Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta para menteri dan segenap jajaran pemerintahan baik pemerintah pusat, daerah hingga pemerintahan RT RW kami meyakini bahwa setiap pemimpin kami Tuhanlah yang memilih Tuhanlah yang memperlengkapi Tuhanlah yang memberikan bagi mereka sungguh-sungguh hati yang mau melayani dan berjuang bagi masyarakat berkati juga aparat bagi TNI Polri berkati juga bagi para pejuang di garda terdepan yakni tenaga kesehatan di setiap rumah sakit puskesmas klinik dan layanan kesehatan masyarakat lainnya agar mereka boleh selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Ya Bapak di sorga berkati setiap relawan dengan kapasitas masing-masing dengan talenta masing-masing yang boleh mencurahkan perhatian pikiran tenaga bahkan materi untuk bersama-sama mengentaskan pandemi ini baik di kota-kota besar bahkan di pedesaan sampai di pedalamanan pelosok negeri agar kami bersama dengan semangat gotong royong boleh menghadirkan keadaan dan situasi yang lebih baik dari hari ke sehari Ya Bapak yang maha kasih bagi kami sebagai masyarakat karuniakan bagi kami juga pengertian hikmat kedisiplinan ketertiban dalam terus memutus penyebaran COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan 5M dan terus menghadirkan kehidupan yang saling peduli satu dengan yang lain Ya Tuhan Ya Tuhan yang maha kasih pada akhirnya perkenankan kami untuk menaikkan syukur kami kepada Tuhan walau dalam berbagai kemelut kami boleh bersama memperingati kemerdekaan bangsa dan negara kami kiranya kiranya seluruh upacara dan ibadah syukur yang kami selenggarakan berkenan di hadapan Ya Tuhan inilah doa kami sebagai umatmu dan sebagai bangsa negara Indonesia di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus putra tunggal Allah yang telah mengaruniakan bagi kami kemerdekaan dan keselamatan kami berdoa Amin Terima kasih Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah yang menikmati ibadah syukur Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 kiranya Tuhan memberkati hari ini Selasa 17 Agustus 2021 sekenap bagian bangsa merayakan hari kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia perayaan kemerdekaan seharusnya seharusnya bukan hanya berisi peringatan tentang kisah silam perjuangan melawan penjajah melainkan menjadi ruang evaluasi bersama sejauh mana kita sudah mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan bagi bangsa kita ini untuk itu mari kita bersama beribadah dengan penuh syukur dan membuka hati bagi firman Tuhan agar kita dapat mengayati panggilan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia kita memulai ibadah kita kita berdiri menyanyikan PKJ nomor 7 bersyukur pendekaan serukanlah namanya menyanyilah bagi Tuhan beribadah selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Tuhan 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 Dia senyam Ya Bapak dalam kasihmu Marahkan dia bangkamu Ku yakin kau tetap teguh Masukku Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman pada saat ini. Kita memohon penyertaan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus kami berterima kasih untuk segala cinta kasih Tuhan terlebih ketika bersama-sama kami boleh kembali menginjakkan kaki kami di hari yang penting bagi bangsa dan negara kami. Karena cinta kasih Tuhan lah. Karena kebaikan Tuhan lah kami bersama-sama boleh menyukuri penyertaan Tuhan yang genap 76 tahun saat ini bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan kami bersyukur memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami. Sehingga di tengah berbagai macam situasi kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu mendampingi kami. Segala hal yang saat ini melanda kami tidak mengurangi dan menyurutkan semangat kami untuk tetap berterima kasih akan segala pemeliharaan Tuhan bagi Republik yang kami kasihi ini. Oleh karenanya kiranya kami senantiasa dipanggil untuk terus mensyukuri akan cinta kasih Tuhan bagi bangsa kami. Terus ketika saat ini bersama-sama kami boleh menyatakan rasa syukur kami melalui ibadah HUD RI yang ke-76 pada saat ini. Kami akan memasuki pemberitaan firman Tuhan berkati kami sehingga segala keterbatasan kami boleh Tuhan mampukan untuk kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Sehingga kami boleh menjabarkannya dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami semua saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita buka Yaakobus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Yaakobus pasalnya yang ke-4 Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan disana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan saat ini. Berbahagialah setiap kita yang tekun dan juga setia untuk mendengar dan juga untuk memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya HUD RI tahun ini meskipun dalam kondisi saat ini yang masih belum ada perubahan signifikan, tidak mengurangi semangat kita. Untuk tetap menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema kita dalam ibadah saat ini adalah mengisi kemerdekaan adalah panggilan kita. Mengisi kemerdekaan adalah panggilan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mulai langsung dalam konteks sosial atau kemasyarakatan yang saat ini sedang kita gemuli bersama-sama. Bagi kita yang pernah, saya pikir cukup banyak, diperkenankan oleh Tuhan untuk mendapatkan pengalaman terpapar. Kalau GKP Jemaat Bekasi, di minggu-minggu yang lalu ketika intensitasnya sedang puncak-puncaknya, kurang lebih ada 177 orang. Itu piknya kita ya, puncak tertingginya jumlah jemaat kita yang terpapar. 177 jiwa GKP Jemaat Bekasi. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengalaman Bapak Ibu Saudara-saudara, saya coba kerucutkan dalam pengalaman yang lebih spesifik dalam konteks saat ini, yang harus diperkenankan oleh Tuhan, menghadapi pengalaman terpapar, dan lalu kemudian, Bapak Ibu berkesempatan memotret, berkesempatan memotret, treatment orang, cara orang, pandangnya kah, tingkah lakunya kah, kepada kita yang lalu. jadi, bukan hanya berbeda, bukan hanya berbeda, kalau berbeda sudah jelas ya, tetapi bahwa kita menyaksikan pemandangan orang yang akhirnya terbukti betapa manusia itu acapkali cenderung lebih individualistis. Manakala kita diperhadapkan dengan situasi keterpurukan seperti itu, lalu kita juga berkesempatan memotret orang-orang yang ya mungkin membuat kita geleng-geleng kepala, yang saking individualnya sehingga lalu tidak sedikitpun tergerak untuk mensupport kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teks kita saat ini mau berbicara tentang kritik Yakobus terhadap saudara-saudaranya ketika itu yang sudah kehilangan tujuan mereka sebagai pengikut Kristus. Ya Yang mengedepankan tujuan hidup mereka hanya untuk kepentingan diri sendiri, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Yakobus berhadapan dengan orang-orang nomaden ketika itu yang tidak tinggal di satu tempat memang karena pekerjaan mereka yang harus berpindah-pindah karena mereka berusaha. Tidak ada masalah dengan usaha itu. Yang bermasalah dengan mereka adalah ketika lalu dalam segala keberadaan hidup. Mereka lalu kemudian, ya, mereka kehilangan tujuan mereka untuk tetap menjaga komunitas besar mereka itu. Karena mereka lebih mengedepankan kepentingan pribadi untuk mencari untung. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan mereka. Yang salah adalah karena intensitas yang tinggi itu lalu menjadikan mereka terlalu fokus dengan tujuan pribadi mereka yang hanya mengedepankan profit. Tidak ada yang mengedepankan profit. Jadi sekarang, jadi sekarang, Hai kamu, teks ini teks kritik Yakobus, Bapak, Ibu. Jadi sekarang, Hai kamu, disampaikan oleh Kakak, Yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Tujuan utama hidup mereka hanya untuk kepentingan pribadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dan lalu Yakobus masuk dalam kritik pedasnya. Saking berorientasi kepada kepentingan pribadi, mereka lalu bisa mengatakan, saya akan ke kota A, saya akan ke kota B, saya di sana akan berdagang, saya di sana akan melakukan A, B, C, dan seterusnya, saya di sana akan mencari keuntungan, dan seterusnya. Hei, bukan begitu. Bukan seperti itu. Hidup kita itu seperti uap. Bagus sekali analoginya. Seperti uap. Uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini kritik Yakobus, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tidak boleh begitu hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang harusnya kamu bilang adalah, jika Tuhan menghendakinya. Jadi tujuan utamanya bukan kepentingan diri. Yang harus di depan adalah kalau Tuhan perkenankan itu. Itu mindset yang mau disampaikan oleh Yakobus, Bapak, Ibu. Sebagai kritik, tapi sebagai pengingatan juga. Saking asik dengan ritme hidup mereka, tujuan utamanya hanya profit saja, meninggalkan panggilan persekutuan mereka untuk saling support dengan yang lain, sedangkan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok, dikatakan oleh Yakobus. Yakobus menegaskan kritik pedas ini kepada mereka, agar mereka tidak melupakan panggilan persekutuan mereka, dan tidak terlalu berlari kencang untuk kepentingan pribadi tadi. Mereka punya panggilan untuk menjaga persekutuan mereka, Saudara-saudara. Dan disinilah Yakobus hendak mengingatkan Saudara-saudaranya ketika itu. Yakobus memberikan cara pandang yang baru. Bukan tujuan pertama yang dikedepankan. Kepentingan kita terlebih. Bapak, Ibu perhatikan. Sikap hati mereka yang mendahului. Saking percaya dirinya jadi beda tipis dengan mengepinggirkan Tuhan. Saya besok akan ke sana, saya akan B, saya akan C, saya akan mendapat untung. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidupmu itu, hidup kita semua ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Harusnya enggak begitu. Makanya perhatikan tema perikopnya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Maka kritik bagi mereka yang selama ini terlalu berlari, hanya dengan kepentingan pribadi, mereka lupa bahwa mereka punya panggilan juga terhadap persekutuan mereka. Mereka punya panggilan juga terhadap komunitas mereka, Saudara-saudara. Situasi ini berdampak kepada terjadinya ketimpangan, Bapak-Ibu. Ada mereka yang akhirnya terus, ya karena orientasi hidupnya adalah profit, maka ya konteks sosial terjadi ketika itu. Banyak diantara mereka yang akhirnya menutup mata terhadap konteks yang terjadi di tengah saudara-saudaranya ketika itu. Kalau Bapak-Ibu perhatikan ayat ke-17 yang sepertinya beda, tapi kritiknya di sini sebenarnya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, ini mau bilang mereka yang tadi Bapak-Ibu, yang tujuannya profit, saking lari kencang dengan itu, mereka lupa bahwa mereka punya panggilan juga terhadap komunitas mereka, yang di dalam juga perlu untuk disupport satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, konteks kita saat ini jelas mau menyampaikan pesan penting itu. Tahu rasanya, siapa yang mau terpapar? Tidak ada yang mau terpapar. Ya, iman percaya kita, kita mau ngatakan ya Tuhan izinkan, Tuhan perkenankan, itu terjadi. Tapi dari angle itu, dari sudut pandang itu ketika Bapak-Ibu diperkenankan, berhadapan dengan pengalaman terpapar, Bapak-Ibu bisa melihat dengan sangat jelas, siapa yang betul-betul berlari hanya untuk kepentingan diri sendirinya. Boroboro yang ada citra orang terpapar itu Bapak-Ibu, bukan isapan jempol belaka ya, yang belum pernah kena aja, kayaknya gak ngerti. Bagi mereka yang sudah berkesempatan mendapatkan pengalaman itu, menyakitkan luar biasa loh. Dan pengalamannya seribu satu kasus. Mereka yang berangkat dari pengalaman itu, dicitrakan demikian, dihindari luar biasa. Boroboro support yang ada, sederah-sederah yang dikasih Tuhan, teks ini menurut saya sangat tepat dalam konteks kita sekarang. Ya, kritik Yaakobus terhadap sensitivitas mereka ketika itu, yang tujuan hidupnya hanya kepentingan pribadi. Mereka melupakan bahwa mereka punya panggilan juga, untuk bersama-sama mensejahterakan komunitas mereka ketika itu. tetapi terlalu asik dengan kehidupan pribadinya, sehingga akhirnya menutup mata. orang-orang yang begini, orang-orang yang sombong, yang merasa bisa, dia tidak tahu dari mana itu berkatnya. kalau bukan hanya karena Tuhan yang baik banget, enggak mungkinlah itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam segala congkakmu, dan semua kemegahan demikian adalah salah. Pegas sekali, disampaikan oleh Yaakobus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, konteksnya ya, relevansinya jelas dalam kehidupan kita saat ini. dijaga sensitivitas itu ya. Ada orang yang mata hatinya sudah tertutup soalnya. Ada orang yang nuraninya sudah tertutup soalnya. Dijaga ya. Kalau enggak dijaga, terjebak juga. Dan akhirnya sama seperti orang pada umumnya di luar sana. Yang tujuan hidupnya hanya kepentingan pribadi, dan akhirnya mengabaikan panggilan mereka untuk saling mensupport satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita mengisi kemerdekaan adalah panggilan kita. Cara mengisi kemerdekaan setiap tahun, terhusus kami para pendeta, ketika mau khotbah tentang refleksi atau renungan 17, Agustus bagi saya susah. Karena mendaratkan panggilan besar itu dalam konteks pribadi, bagi saya susah untuk dijabarkan. Teks ini menurut saya mempermudah sekali. Bagi saya teks ini mempermudah. Enggak usah jauh-jauh, Bapak, Ibu. Sensitif saja terhadap mereka yang saat ini sedang berhadapan dengan kondisi COVID, saya pikir kita sudah mengisi kemerdekaan. bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Jaga sensitifitas kita, Bapak, Ibu. Jaga panggilan kita dalam kondisi saat ini. Kita diingatkan kembali, Bapak, Ibu, untuk tetap menjaga panggilan kita dalam mensupport mereka yang saat ini memerlukan dukungan kita. Ketika rekaman ibadah saat ini dibuat, pemerintah baru memperpanjang PPKM level 4, kalau saya tidak salah. Bagi mereka yang, kalau bahasa orang kita, ngap, jangankan sampai level 4, Pak Pendeta. Jadi bisa bayangkan dengan kondisi seperti ini. Ya, kita percaya sikap pemerintah ini baik bagi kita semua, jelas. Tapi ya, ada orang-orang tertentu karena perpanjangan ini memang harus terhimpit dalam konteks kehidupan. Luar biasa. Sensitifitaslah terhadap hal itu. Jagalah sensitifitas kita terhadap hal itu. Jagalah sensitifitas kita terhadap mereka yang memerlukan support kita. jagalah panggilan kita untuk tetap juga men-support mereka. Jangan jangan mendepankan profit semata, keuntungan semata. Karena secara tidak sadar kita sedang mengabaikan sisi nurani kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui renungan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 saat ini, kita membuka diri kita untuk kritikan ini juga yang baik sekali menurut saya. membuka diri kita untuk kritik. Jangan kita hidup untuk diri sendiri. Jangan kita hidup untuk diri sendiri. Ada mereka di luar sana yang memerlukan support kita. Ada saudara korega kerabat kita yang memerlukan sensitifitas kita. Itu menjadi hal yang mau kita jaga terus, Bapak, Ibu. Itu yang mau kita terus pertahankan. Sehingga kita mengisi kemerdekaan kita dengan hati nurani yang tetap terjaga karena saya mau tetap berpihak kepada mereka yang membutuhkan support. Sisi kemanusiaan itulah yang menurut saya sudah lebih dari cukup dalam kita mengisi kemerdekaan. karena challenge-nya tantangan terbesarnya bagi saya adalah mempertahankan sisi kemanusiaan dalam berbagai macam kehidupan terlebih konteks saat ini. Menjaga kemanusiaan kita dalam situasi seperti ini saya pikir cara mengisi kemerdekaan yang sudah lebih dari cukup. Selamat mengisi kemerdekaan, Bapak Ibu berangkat dari cerita yang disampaikan oleh Jakobus jangan terlalu asik berlari dengan diri sendiri ya sehingga menutup mata terhadap mereka yang perlu support tetap sertakan Tuhan ya hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap tidak ada yang tahu maka isilah pakailah manfaatkanlah kesempatan untuk saling men-support satu dengan yang lain. Kiranya renungan ini membantu kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa menjaga panggilan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan juga bagi sesama kita Tuhan Yesus memberkati Amin Tuhan Yesus Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus marilah kita ucapkan pengakuan Iman Rasuli secara bersama-sama aku percaya kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa kahlik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menerita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalipkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan amin sekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan daging dan hidup yang ketal amin saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita menundukkan kepala kita kita menaikkan seluruh syafaat syafaat kita kita berdoa kami menaikkan syukur kepadamu Bapak untuk segala cinta kasih Tuhan ketika bersama-sama pada saat ini kami boleh mensyukuri pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami tidak ada yang dapat kami nyatakan selain terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan bagi kami kami percaya 76 tahun adalah bukti nyata bahwa Tuhan begitu baik bagi kami dan kami terus dipanggil untuk menjadi pribadi menjadi sebuah bangsa yang menghargai segala pemeliharaan Tuhan dari dahulu kala sampai dengan saat ini terima kasih Tuhan kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah syukur kemerdekaan yang ke-76 tahun Republik Indonesia pada saat ini kiranya kami terus menjadi pribadi-pribadi di tengah konteks masyarakat kami yang senantiasa mengedepankan panggilan kami untuk saling mensupport satu dengan yang lain tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri terbi dalam konteks pandemik saat ini Tuhan kami dipanggil untuk mengisi kemerdekaan ini dengan menjaga sensitivitas kami terkhusus mensupport mereka yang saat ini membutuhkan dukungan kami orang-orang di lingkungan saudara-saudara kami di jemaat mampukan kami Tuhan agar kami boleh senantiasa saling menguatkan saling berbagi satu dengan yang lain Tuhan Yesus dalam syafaat ini kami berdoa bagi pemerintah kami dimanapun mereka berada dalam segala jerih lelah mereka untuk terus mengurangi dampak pandemik yang terus menjadi concern kami semua kiranya doa kami ini Tuhan dengar bahwa pada saatnya nanti kondisi kami akan kondusif seperti sedia kalah bukan hanya dalam konteks negara kami tetapi bagi seluruh umat manusia di dunia segala upaya pemerintah yang dilakukan daerah sampai dengan pusat untuk terus mengurangi situasi ini Tuhan senantiasa berkati berikan mereka hikmat kesabaran agar kiranya situasi ini berangsur-angsur membaik berikan hikmat bagi kami semua masyarakat untuk juga mensupport segala program pemerintah terbit dalam kami mendisiplinkan diri kami Tuhan berpartisipasi kooperatif dengan semua instruksi-instruksi yang diberikan oleh pemerintah kami sehingga kiranya melalui para pemimpin kami kami percaya pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan dan kami dipanggil untuk mendukung segala upaya pemerintah kami percaya situasi ini akan berlalu sesuai dengan cara waktu dan kehendak Tuhan saat ini kami dipanggil untuk mengisi kemerdekaan dengan cara saling mendukung saling membantu saudara-saudara kami kami percaya juga Tuhan menguatkan gereja Tuhan dimanapun termasuk GKP Jemaat Bekasi ketika kami dipanggil bukan hanya untuk diri kami sendiri kami dipanggil juga untuk mensejahterakan saudara-saudara kami yang lain panggilan gereja untuk senantiasa bersinergi dengan pemerintah terhusus pemerintah daerah kami lingkungan sekitar kami kiranya tetap kami lakukan dengan demikian kehadiran gereja boleh senantiasa dirasakan oleh saudara-saudara kami di luar sana ini menjadi doa kami Tuhan berkati senantiasa bangsa kami kami mensyukuri segala cinta kasih Tuhan bagi bangsa kami terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan doakan saudara-saudara kami dimanapun di tengah jemaat kami di lingkungan kami seluruh gereja Tuhan dimanapun dan terbih semua unsur dan elemen masyarakat yang saat ini masih berjuang melalui kondisi mereka yang terpapar COVID berikan mereka semangat berikan mereka kekuatan agar mereka dapat melalui situasi ini dengan tetap tenang percaya bahwa Tuhan menjaga mereka senantiasa kami meyakini Tuhan mengiringi mereka sehingga secepatnya boleh melalui situasi yang saat ini sedang menjadi pergumulan mereka ini menjadi syafaat kami Tuhan percayakan segala syukur kami untuk segala cinta kasih Tuhan bagi bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan segala harapan segala proyeksi bangsa negara kami ini kami meserahkan dalam tangan kasih Tuhan di hari-hari yang akan datang Tuhan kami yakini akan selantiasa memegang mendampingi memberkati bangsa dan negara kami ini terima kasih untuk segala berkat Tuhan kami mau sempurnakan seluruh syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa demikian Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang sesukupnya lampunilah kami akan segala kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin Bapak Ibu Saudara Jumaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus sebagai tanda kita mengucap syukur bersama-sama kita akan menghimpun persembahan Majelis Jumaat kembali menghimbau kepada Jumaat sekalian untuk memberikan persembahan secara cashless namun apabila Jumaat belum berkesempatan memberikan secara cashless dipersilakan menghimpun persembahan melalui Majelis Koordinator wilayah masing-masing sebelum kita bersama-sama menghimpun persembahan marilah kita sejenak menyimak ajakan persembahan mari kita memberikan persembahan sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah yang setia menyertai dan memberkati hidup kita ingatlah firman Tuhan dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepada mu bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan dengan apa membalas kasihmu yang ku terima darimu dengan apa ku membalas cintamu oh Yesusku ku masih selalu bersyukur selalu bersyukur bersyukur kau Tuhan yang setia yang selalu penolong ku selalu bersyukur selalu bersyukur kau Bapakku yang setia dengan apa ku membalas kasihmu yang ku terima darimu dengan apa dengan apa ku membalas cintamu oh Yesusku ku mau selalu bersyukur selalu bersyukur kau Tuhan yang setia yang selalu yang selalu beropang ku mau selalu bersyukur selalu bersyukur Bapakku yang selalu bersyukur ku mau selalu bersyukur selalu bersyukur kau Tuhan yang setia yang selalu menopangku selalu bersyukur, selalu bersyukur kau Bapakku yang setia kau Bapakku yang setia Marilah kita serahkan persembahan kita melalui doa kita berdoa Ya Tuhan, inilah persembahan yang kami himpun dengan sukacita dan ketulusan kiranya dapat dipergunakan untuk melanjutkan karya bersama dalam mengisi kemerdekaan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sudah sedara yang dikasihi Tuhan Marilah kita kembali pada jalan perjuangan masing-masing dalam mengisi kemerdekaan bangsa dengan senantiasa melakukan apa yang telah Tuhan firmankan saat ini untuk menjadi pribadi yang senantiasa jaga panggilan kita untuk saling mensupport satu dengan yang lain tidak mengedepankan kepentingan diri sendiri dengan demikian kita bersama-sama mengisi kemerdekaan kita Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.